Kantor Nasdem ini dianggap yang paling termegah. Bersirat bahwa kemegahan kantor ini paling tidak harus didukung oleh profesionalitas pemurus. Selamat siang Tribuner, saat ini saya sudah berada di kantor mewah baru DPW Nasdem Maluku Utara yang pada 22 September kemarin baru saja diresmikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan senang sekali saat ini saya sudah berkesempatan untuk mewawancarai Sekretaris Wilayah DPW Nasdem Maluku Utara Pak Malik Ibrahim. Selamat siang Pak. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sihat. Oke, nah Pak saya mau ngobrol-ngobrol nih seputar kantor mewah baru Nasdem yang baru saja diresmikan kemarin. Jadi bagaimana nih Pak kegiatan kerja bersama para kader Nasdem lainnya di kantor yang mewah ini Pak Malik? Jadi kemegahan kemewahan kantor Nasdem ini kalau dibandingkan dengan kantor-kantor lain di Provinsi Maluku Utara bahkan di kawasan Indonesia Timur kantor Nasdem ini dianggap yang paling termegah bersirat bahwa kemegahan kantor ini paling tidak harus didukung oleh profesionalitas pengurus, profesionalismenya, kohesifitas kekumpakan kerja parti-parti yang betul-betul menopang aktivitas perkantoran. Jadi kantor Nasdem ini pada dasarnya adalah bagian dari pusat gerakan perubahan pertei tempat konsolidasi kader pertei untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pertei dan itu saja bahwa dia menjadi satu penghubung dalam rangka membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua mungkin yang diharapkan baik oleh ketum Dr. Surapalo maupun ketua kami Dr. Ahmad Hatari kantor ini harus menjadi pusat konsolidasi pertei sekaligus aktivitas-aktivitas pertei yang mendukung kemenangan pertei Nasdem ke depan. Itu mungkin yang bisa di garis bawah ya. Saya dengar-tengar kantor ini bahkan bukan hanya termewah di Maluk Utara tapi termewah di Indonesia Timur ya. Jadi saya dengar-tengar juga kemarin katanya ada larangan bermain TikTok nih. Para kader nggak boleh main TikTok di kantor padahal TikTok itu kan merupakan sebuah platform besar yang bisa digunakan untuk berkampanye. Itu bagaimana Pak? Saya kira bukan melarang tetapi ketua justru mengharapkan bahwa harus dimanfaatkan media TikTok ini sebagai platform dalam rangka sosialisasi pertei. Jadi survei membuktikan bahwa TikTok adalah salah satu media terpenting dalam rangka untuk sosialisasi pertei. Jadi sesungguhnya bukan berarti melarang tetapi paling tidak bahwa teman-teman pengurus Nasdem malangkali bisa memanfaatkan platform TikTok, Facebook, dan macam-macam lainnya sebagai bagian dari sosialisasi pertei. Karena kita berada di era demokrasi digital. Jadi sebenarnya bukan dilarang? Bukan dilarang tetapi paling tidak diarahkan sehingga potensi TikTok itu lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat memanfaatkan dalam rangka sosialisasi. Pengembangan pertei, komunikasi pertei, dan artikulasi dukungan masyarakat terhadap pertei itu penting. Jadi bukan dilarang bermain TikTok tetapi lebih memanfaatkan platform tersebut untuk hal-hal yang bersosialisasi bersama masyarakat. Ya, itu yang penting dari semuanya. Oke, Pak Marik, kantor yang mewah yang bahkan bukan cuma termewah di Maluk Utara, termewah di Indonesia Timur. Apakah Nasdem akhirnya cukup percaya diri untuk keluar sebagai pemenang di Pilkada 2024? Saya kira Nasdem itu tetap optimis. Kita bergerak dalam satu atmosfer politik yang penuh dengan optimisme. Nasdem selalu memulai langkah-langkah politik yang belum dilakukan oleh parti-parti lain. Jadi selalu terdepan. Ini menunjukkan bahwa optimisme itu lah yang harus menjadi spirit dari setiap pengurus, setiap karir Nasdem dalam rangka untuk memasuki semua event-event politik seperti itu. Sehingga bagi saya, optimisme itu tidak pernah redup dari partai Nasdem sebagai partai perubahan. Satu dekade di era transformasi partai ini, Nasdem tentu saja selalu bergerak dengan optimisme. Apalagi dengan kantor yang cukup mewah ini, termewah di Indonesia Timur. Jadi mungkin ditambahkan lagi bahwa kemegahan kantor, kemawahan kantor ini tidak ada artinya. Kalau di dalamnya tidak dihuni oleh orang-orang yang memiliki talenta, memiliki brain, memiliki pikiran-pikiran dan kecerdasan-kecerdasan politik dalam rangka untuk membangun partai ini. Karena ke depan partai politik ini semakin kompetitif. Partai harus bisa memiliki brand yang bisa pertama dipercayai oleh publik. Sehingga segala aktivitas partai ini harus betul-betul terukur. Dan lebih penting dari itu adalah komunikasi-komunikasi partai itu mencerminkan bodi adekat dengan masyarakat. Oke, jadi mewah atau tidaknya kantor partai Nasdem ini tidak mengurangi optimisme Nasdem untuk keluar sebagai pemenang nih Pak Malik. Oke, jadi sekarang kita akan ngobrol yang lagi hangat-hangatnya nih. Jadi 3 Oktober kemarin Pak Surya Paloh, nomor satu di partai Nasdem, baru saja deklarasi presiden baru Tribuners. Dan nama Anies Baswedan akhirnya dikeluarkan oleh Pak Surya Paloh. Nah ini banyak pro dan kontra nih mengenai hal tersebut nih. Kalau dari Pak Malik sendiri pribadi, bagaimana sih pendapat Pak Malik tentang keputusan Pak Surya Paloh ini? Saya pikir kenapa Anies Baswedan, Anies Baswedan itu dipilih, artinya bukan ujuk-ujuknya ditetapkan. Kita beringsut pada rapat kerjaan nasional, beberapa bulan yang lalu, dan rapat kerjaan nasional itu telah melahirkan tiga nama. Anies Baswedan, Anies Rasid Baswedan, Ganjar Prano, dan Andika Pratama. Mereka adalah putera-putera terbaik Indonesia. Tapi lebih penting dari itu adalah semangat demokratnya Ketum Surapalo, mau mendengar suara dan aspirasi daerah. Jadi daerah mengusulkan rapat kerjaan nasional itu, telah diserap informasi dan aspirasi yang berkembang, menentukan tiga nama itu. Dan tiga nama itu lalu kemudian pada tanggal 3 Oktober kemarin, telah dipilih satu di antara tiga itu adalah Anies Rasid Baswedan. Jadi penentuan Anies Rasid Baswedan ini, sekali lagi memang sebuah peristiwa politik yang sangat spektakuler di luar banyak dugaan orang, para politisi. Tetapi paling tidak kita harus bisa membaca bahwa penentuan dan penetapan Anies Rasid Baswedan dalam deklarasi Partai Nasdem adalah bagian dari suatu sikap politik Nasdem. Telah melalui suatu proses perlindungan panjang, kontemplasi politik yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya menetapkan Anies Rasid Baswedan. Jadi prinsip politik itu harus dibangun oleh tiga hal penting. Pertama yang disebut demokrat attitude, perilaku berdemokrasi. Yang kedua democratic skill, kemampuan berdemokrasi. Dan yang ketiga adalah behavior berlaku tadi. Jadi sesungguhnya apa yang ditentukan oleh DPP, kami di daerah sangat memberi respek dan rasa hormat terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh Ketum Surapalo. Dan itu betul-betul menunjukkan bahwa pilihan yang sangat tepat is not the best terhadap pilihan Anies Rasid Baswedan. Sehingga teg lain yang ada sekarang kan seperti itu. Memang inilah masyarakat membutuhkan adanya suatu percepatan akselerasi sikap politik yang ditujukan oleh Nasdem. Dan Nasdem selalu memulai. Nasdem bisa Teskes tidak selalu memulai ketika memilih pertama mencalonkan Presiden Joko Widodo. Nasdem memulai ketika mengangkat Gubernur Jawa Barat. Nasdem pertama mendukung Ahok Jakarta dan sebagainya. Dan selalu memulai langkah-langkah pertama seperti ini. Pelajaran-pelajaran politik bahwa Nasdem bukan Partai yang mau membebek. Tetapi selalu menjadi perintis dari satu perubahan politik nasional. Ini yang harus ditetatkan. Dan kami di daerah sangat memberi apresiasi terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh DPP. Terutama sikap kebangsaan 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 yang ditunjukkan oleh Bapak Dokter Surya Palo. Ini respek yang luar biasa. Dan bukan hanya seluruh Indonesia. Ini satu satu hentakan politik yang luar biasa. Jadi yang di politik ini kan semua serba kemungkinan politikal the art impossible sini dari kemungkinan-kemungkinan itu. Orang kadang-kadang lambat prediksi tetapi langkah yang dilakukan oleh Nasdem itu sangat cepat. Hari ini kan semua Partai masih baru mulai tapi Nasdem sudah mau pilih. Jadi Nasdem telah mengorbitkan tingkat nama itu dan akhirnya memiliki Anies Rasid Baswedan kami di Marukutara di Rekernas kemarin memilih Anies Baswedan Rasid Baswedan bukan lagi ujuk-ujuk tetapi telah menyerap arus bawah yang ada di 10 kabupaten kota di Provinsi Marukutara. Pak Surya Palo bahkan mengatakan kalau Pak Anies Baswedan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Kalau menurut Pak Malik kira-kira Pak Surya Palo itu lihat apa sih dari Pak Anies Baswedan sampai akhirnya berani gitu kalau Anies Baswedan kami usung jadi capres dari Nasdem. Kalau menurut pribadi dari Pak Malik sendiri. Artinya Surapalo ini adalah politisi kawakan. beliau sudah makan asang garam tentang berbagai warna-warna politik Indonesia. Jadi pertama yang dilihat adalah spirit kebangsaan. Yang kedua kita belum bicara tentang popularitas elektabilitas dan lain-lain tetapi bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin sosok calon presiden yang betul-betul mampu merekatkan perbedaan-perbedaan dan politik-politik identitas yang selama ini dibangun. Jadi aspek kebangsaan kemudian aspek kohesivitas bahwa sosok yang dipilih ini bisa merekatkan menjahit kembali perpecahan-perpecahan sosial yang ada dari masyarakat. Jadi saya selalu bilang bahwa pilihan Nasdem terhadap Anis Rasis Baswedan bukan ujuk-ujuknya tiba masa tiba akal atau tiba masa hilang akal. Tetapi dengan akal sehat yang dibangun oleh Partai Nasdem menentukan bahwa inilah pilihan terbaik dari Partai Nasdem untuk rakyat Indonesia. Oke jadi Maluk Utara sangat mendukung dengan pendapat dari orang nomor satu di Partai Nasdem Pak Surya Palo. Nah menurut Pak Malik kira-kira dengan diusungkannya Pak Anis Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem kira-kira nanti ada dampak positif tidak mungkin dapat suara banyak mungkin dipilih pilkada 2024 untuk Partai Nasdem karena capresnya Pak Anis. Saya kira hari ini kita kan sudah melihat begitu kuatnya elektabilitas yang didapat dari penetapan Anis Rasid Paswedan sebagai calon presiden dengan dideklarasikan calon presiden dari Partai Nasdem itu elektabilitas Partai justru naik beberapa survei menunjukkan bahwa simulasi Anis tertinggi diantara beberapa partai seperti itu karena masyarakat ini tidak mau terus-menerus dikerus oleh pola pikir yang tiba-masyarakat tiba-akal tetapi betul-betul sebuah perencanaan politik yang betul-betul bahwa ini loh anak bangsa yang mau dicalonkan sebagai presiden kalaupun ada skeptis ketidaksukaan itu biasa dalam satu tatanan kebangsaan politik bangsa tetapi prinsip yang dianut oleh Partai Nasdem saya kira ini bagian dari ekspektasi masyarakat preferensi masyarakat dan juga didasari oleh survei-survei yang telah menunjukkan bahwa Anis itu tetap bungkus itu yang penting oke jadi percaya diri ya pak jadi optimisme itu penting jadi akan membawa dampak positif dimana nanti di pilkada 2024 Partai Nasdem akan keluar dengan suara sangat yakin bahwa dampak dari politik yang ditunjukkan oleh WPP itu berdampak sangat besar terhadap popularitas seperti Nasdem kan mungkin yang bicara yang skeptis atau bahwa Nasdem terlalu cepat itu orang-orang yang tidak memahami jalan pikirannya Nasdem Nasdem menentukan sesuatu bangsa ini secara tepat tentu saja sudah menghitung faktor-faktor risk yang terjadi manfaat dan mudaratnya seperti apa tetapi yang jelas dalam politik tidak ada eksperimen yang ini tetapi apa yang dilakukan ini adalah sebuah proses perlindungan panjang yang dilakukan oleh Dr. Surapalo sehingga melahirkan sesok Anis Rasis Paswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 saya kira ini sesuatu yang sangat fair dalam berdemokrasi oke jadi melalui perlindungan panjang Pak Anis Paswedan adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih oleh Pak Suriapalo kita meyakini bahwa Malukutara nanti akan memenangkan Wilkada Anis Rasis Paswedan sebagai calon Presiden oke nah sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang proyeksi Nasdem di 2024 kalau boleh tahu nih Pak Nasdem Malukutara nanti untuk Pilgub 2024 lebih condong ke siapa yang jelas bahwa Nasdem punya kader oke Nasdem punya karya dan Nasdem tetap konsisten mendukung ketua wilayah Dr. Ahmad Atari sebagai calon gubernur UPC Malukutara ini semua berproses ini semua berproses tidak mungkin Nasdem sebagai sebuah pertanyaan besar tiba-tiba mengambil orang-orang yang tidak yang harus dilalui oleh fase-fase survei dan seterusnya tetapi pada saat ini Nasdem secara institusi tetap mendukung ketua wilayah Dr. Ahmad Atari SEMISI sebagai calon gubernur UPC Malukutara oke tapi Pak Malik ini ada yang lagi hangat-hangatnya nih berkaitan dengan tiba-tiba mundur Pak Wakil Wali Kota Kota Ternate nah kalau boleh dijelaskan nih Pak Malik bagaimana hubungan Nasdem dengan PKB saat ini terkait dengan mundurnya wakil Wali Kota Ternate saat ini katanya koalisi Pak kok bisa bubaran saya kira mungkin lebih pas ditanyakan pada kita tidak dalam konteks untuk mempersoalkan undur atau tidak undurnya Wakil Wali Kota Ternate tetapi yang jelas secara nasional Nasdem dengan PKB itu tetap menjadi bagian dari satu koalisi jadi tidak ada hubungannya dengan mundurnya Pak Wakil Wali Kota ya kita tidak bisa masuk ke itu privat dia tetapi dalam konteks kepertahian kita tidak tidak ada urusan bicara begitu jadi PKB sama Nasdem tetap solid secara nasional tidak terpengaruh oleh intrik yang ada disini oke sekarang yang terakhir Pak Malik boleh dijelaskan rencana Nasdem sendiri untuk pemilihan legislatif sama pemilihan Wali Kota khusus Ternate nanti rencananya bagaimana Pak untuk tahun 2024 tahun 2024 Nasdem tetap optimis akan menambah kursi di DPR Provinsi jadi yang sekarang ini ada 4 kursi ya di Kabupaten Kota 27 kursi jadi untuk kontestasi politik di 2024 nanti apakah Pilek calon Wali Kota calon Bupati dan seterus Nasdem itu selalu mau mengedepankan keadir Nasdem apakah pemilihan Wali Kota Bupati Gubernur tetap menjedorkan inilah keadir Nasdem untuk ikut berkontestasi mungkin kita mencomot orang dari luar ujungnya seperti itu tetapi prinsip kaderisasi kesenambungan kaderisasi tetap jadi berdasarkan hal-hal pengalaman konsolidasi kita mungkin punya target paling menambah kursi 8 kursi untuk Provinsi Melukutara itu satu pekerjaan yang luar biasa dan saya yakin kalau semua mesin politik ini bekerja secara baik semua sumber daya partai ini dikerahkan pada satu kemenangan yang solid kita yakin dan percaya bahwa proses itu selalu tidak mengenati hasil target kita 8 kursi untuk DPR Provinsi Melukutara itu sudah masuk dalam satu prediksi protik dan beberapa survei tentang itu kita kira itu oke tribuners mungkin itu saja perbincangan kita dengan Pak Sekretaris wilayah DPW Nasdem Maluku Utara Pak Malik Ibrahim semoga informasi ini bermanfaat untuk tribuners kalian terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati